Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat memperketat pintu-pintu masuk ke wilayah Indonesia usai ditemukannya dua warga karawang yang terpapar varian baru virus corona dari Inggris B.1.1.7. Mantan wali kota Bandung ini menjelaskan kedua warga karawang yang terpapar baru kembali dari Arab Saudi. Keduanya kini sudah sembuh. Emil mengingatkan untuk menghindari paparan virus corona varian baru ini. Tidak ada jalan lain selain mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Saya juga mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat bahwa pintu-pintu masuk dari luar negeri itu prosedur harus lebih diperketat. Kemarin itu ditemukan B.1.1.7 varian covid baru yang lebih ganas. Tapi sekarang sudah sembuh alhamdulillah ya. Karena solusinya sama saja sebenarnya. Pak ini dengan covid lebih ganas kita sama saja. Pakai masker lebih rajin, jaga jarak lebih rajin, kurangi kerumunan lebih rajin. Terkait penemuan varian mutasi baru corona yaitu B.1.1.7 di Indonesia, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyatakan, Satgas tengah melakukan penelusuran untuk mencegah penyebaran. Adanya temuan ini akan ditindaklanjuti dengan penelusuran segera dari kasus positif tersebut untuk mencegah meluasnya penyebaran. Untuk saat ini, petugas di pintu kedatangan serta berbagai unsur yang terlibat termasuk kementerian lembaga terkait bersama Satgas akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi di lapangan. Presiden Jokowi Dodo pun mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dua kasus positif mutasi virus corona B.1.1.7 di Indonesia. Jokowi mengklaim hingga saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa virus corona B.1.1.7 lebih mematikan dibanding dengan virus COVID-19. Untuk itu masyarakat diimbau tetap tenang dan menjalankan protokol kesehatan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Terakhir, saya menghimbau kepada bapak ibu dan saudara-saudara semuanya untuk tidak perlu khawatir karena ditemukannya dua kasus positif COVID-19 dengan mutasi virus corona dari Inggris atau B.1.1.7. Dua orang yang terpapar varian baru tersebut saat ini sudah negatif. Masuknya virus mutasi baru corona ke Indonesia melalui pekerja migran yang bekerja di Arab Saudi memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat akan efekasi atau kemampuan vaksin COVID-19 yang telah dan akan diterima masyarakat. Epidemiolog Universitas Indonesia Panduryono menilai vaksin COVID-19 Sinovac yang tersedia sejauh ini masih efektif menangkal varian baru virus COVID-19 B.1.1.7. Namun menurut Pandu, hal yang perlu diwaspadai adalah virus mutasi baru ini memiliki tingkat penyebaran dua kali lebih tinggi dibanding virus corona awal. Ya, kemungkinan itu ada. Ternyata memang di vaksin tertentu, misalnya AstraZeneca yang sudah dilaporkan, itu efekasinya turun 10 persen. Ya, tadinya 90 atau 80 persen, ternyata dengan virus yang baru ini menurun 10 persen. Tetapi untungnya, untungnya ya, vaksin Sinovac, Koronovac ini masih belum ada penurunan. Ya, tapi kan bukan berarti kita senang, gembira, jangan dulu. Karena ada varian baru. Virus B.1.1.7 merupakan kumpulan mutasi virus corona. Varian baru virus ini pertama kali ditemukan di Inggris September 2020 lalu. Menurut ahli biologi molekular Ahmad Kutomo, orang yang terkonfirmasi varian virus ini memiliki gejala yang sama dengan virus COVID-19, seperti batuk, sakit tenggorokan, hingga demam. Melihat fakta ini, masyarakat diminta ekstra hati-hati dengan menerapkan protokol kesehatan maksimal. Apalagi penelitian menunjukkan tingkat penularan virus mencapai lebih dari 30 persen. Varian ini memang lebih cepat menular. Estimasinya sekitar mungkin at least sekitar 30 persen. Jadi 1,3 lebih tinggi daripada varian yang lama. Ini membuat penanganan menjadi tantangan. Kenapa? Karena untuk wilayah di mana protokol kesehatan tidak sepenuhnya ditaati, tentu-tentu menjadi masalah. Dan ketika ini meningkat, ketika akhirnya dia mencapai orang-orang yang rentan, seperti orang-orang lansia dan comorbid, itu nanti dampaknya pasti ke fasilitas kesehatan. Sementara epidemiolog Griffith University Diki Budiman menyebut, langkah tepat dalam situasi ini bagi masyarakat adalah tetap tenang dan konsisten menerapkan protokol kesehatan lebih maksimal. Sementara bagi pemerintah, mengambil kebijakan yang tepat menjadi kunci keberhasilan penanganan COVID-19 di Indonesia. Diki menambahkan, untuk melakukan deteksi mutasi virus ini pada manusia, metode tes swab PCR masih dapat mendeteksi. Saya menggulirkan bahwa 3T kita harus berkuat dengan tentu dengan isolasi karantina, dan kemudian 5M, 3M plus membatasi mobilitas interaksi dan mencegah keramaian kerumunan, itu salah satunya adalah merespon perkembangan penyakit ini, salah satunya dengan adanya ancaman strain-strain baru ini. Jadi itulah sebabnya kenapa tidak cukup, 3M itu tidak cukup. Harus kita batasi mobilitas interaksi ini. Masuknya varian mutasi corona baru B.1.1.7 membuat masyarakat tidak boleh terlena dengan vaksinasi. Semua pihak wajib terus menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Tim Liputan, CNN Indonesia.